Anak-anak masih taman bermain ya sebenarnya, jadi lebih dilihat untuk kemauan dia bermain. Halo, selamat datang di podcast. Halo bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman bunda menampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak akan spesial, pastinya cantik lah gitu ya. Ini bisa jadi teman bunda untuk cerita gitu ya. Mungkin nanti deskripsi nomor konsultasi untuk Kak Tika di bawah ini. Ya, perkenalan bunda, ini Kak Tika, tapi aku taunya itu Kak Rosa gitu ya. Mungkin boleh Kak nyanyi satu lagu aja, enggak enggak sih? Jangan sampai satu album. Lagu apa ya? Cicak-cicak di dinding? Oh ya, bagus ya. Sekalian buat anaknya di rumah ya bunda ya, betul. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Di atas suaranya merdu ya bunda-bunda ya. Terima kasih. Kebetulan untungnya ya. Iya, kebetulan ya. Setiap ada nama Rosa disuruh nyanyi, dimana pun gitu. Tapi penasaran nih, pernah nanya Kak Tika, kenapa sih Pak, mangilnya ayah? Bapak-Ibu. Mangilnya Bapak-Ibu. Kenapa nama aku Rosa? Itu pernah nanya enggak? Oh, itu sebenarnya kan karena saya Katolik, jadi itu adalah nama Baptis gitu. Jadi, Rosa itu artinya bunga mawar gitu. Mawar kalau di Katolik itu melambangkan Bunda Maria juga. Jadi, seperti wanita yang bersahaja kayak gitu. Emang benar sih, tapi nama sebenarnya sesuai doa. Berarti kayaknya Ibu dan Bapak Kak Tika ini berhasil gitu ya, memberikan nama Rosa untuk Kak Tika. Tapi bisa dipanggil Kak Tika ya? Bisa, biasanya dipanggil Kak Tika gitu. Sekarang kesibukan apa nih Kak Tika? Iya, jadi kalau untuk kesibukan, kesibukan aku itu sekarang praktik gitu ya. Jadi, ada praktik di dua Biro Psikologi, itu di Nes Indonesia dan Mentari Anakku. Lalu, ada juga tergabung di Talent Management yang isinya psikolog-psikolog di Relasi Diri namanya. Lalu, sekarang juga sedang ada di beberapa proyek pengembangan skill, soft skill gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa seperti itu. Jadi, kira-kira itu sih sekarang kesibukannya. Oke. Tadi kan Kak Tika bilang aktif di Nes Indonesia gitu ya. Nah, itu sebenarnya aktif di bidang apa sih? Maksudnya psikolog area apa gitu ya? Jadi kan aku praktek di Nes Indonesia dan ini ya, Mentari Anakku. Nah, di areanya mana aja? Areanya itu di area pendidikan. Karena aku itu psikolog pendidikan seperti itu. Jadi, aku memberikan pelayanan atau praktik itu di area seperti tes minat bakat, penentuan karir, kayak gitu, jurusan, kayak gitu. Terus, habis itu tes kesiapan sekolah, kalau seperti anaknya kan TK mau masuk SD. Nah, itu dilihat udah matang belum sih, udah siap belum sih gitu untuk melaju ke tingkat SD seperti itu. Atau misalkan area-area seperti masalah motivasi belajar, terus gaya belajar, strategi belajar, seperti itu. Jadi, area-area belajar lah. Nah, di situ area praktik aku. Oh, berarti ada di mana Kak Tika ini fokus untuk melihat gitu ya. Apakah anak-anak ini misalnya TK gitu ya? Apakah sudah bisa lanjut ke jenjang SD gitu? Atau ada gap menunggu tahun selanjutnya gitu ya? Atau seperti apa gitu? Betul. Sebenarnya kriteria dari anak yang memang udah siap masuk sekolah nih. Katakanlah misalnya untuk anak usia yang memang 3-4 tahun untuk masuk TK, itu kriteria dia. Akhirnya bisa tahu dia siap belajar atau enggak itu gimana sih, apa saja gitu. Mau masuk TK atau mau masuk SD? Tadi masuk TK. Oke. Kalau TK itu kan masih taman kanak-kanak, masih taman bermain ya sebenarnya. Jadi, lebih dilihat untuk kemauan dia bermain, terus abis itu dilihat. Jadi gini, kalau kita lihat perkembangan anak itu kita lihat secara fisik, secara kognitif, sama secara sosial kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di taman kanak-kanak itu lebih ke arah, masih area bermain nih gitu. Beda sama SD. Kalau SD itu kan lebih ke formal gitu ya. Karena sudah pembelajarannya lebih banyak, materi lebih banyak. Jadi, kalau sebenarnya untuk TK, setidaknya kita melihat bahwa anak ini sesuai dengan perkembangannya gitu. Kayak perkembangan fisiknya, kalau misalkan anak TK apa sih? Kalau misalkan kita lihat ya, dia sudah bisa melompat, dia berlari, lalu dia sudah mulai bisa berinteraksi dengan teman-teman, seperti itu. Jadi, kalau untuk TK dilihatnya lebih ke sana gitu. Nah, beda kalau SD, kita perlu lihat kematangannya tuh sama sih dengan umur perkembangannya gitu. Tapi kalau SD, kita lebih melihat dia tahan nggak ya ngerjain tugas lama gitu ya. Dia tahan nggak ya belajar selama itu gitu. Terus, misalkan kita lihat lagi, dia adaptasinya gimana nih sama tugas yang banyak gitu misalkan. Atau sekolahnya kan jamnya lebih lama SD dibandingkan TK. Nah, itu dia bisa beradaptasi nggak dengan waktu itu, seperti itu. Jadi, nggak melulu semuanya tentang secara kognitif gitu ya. Tapi secara sosialnya juga perlu dilihat. Atau misalnya terkait dengan kemampuan menulis gitu ya. Nah, itu tangannya udah kuat belum sih buat menggenggam pensil. Nah, itu juga harus dilihat seperti itu. Jadi, itu bedanya TK sama SD gitu. Jadi, kalau ke TK, bunda-bunda coba lihat usia perkembangannya gitu. Sebenarnya anak 4 tahun tuh biasanya udah bisa apa sih gitu. Karena emang area mereka sedang bermain gitu. Bermain sambil belajar kira-kira seperti itu. Oke, beda kalau misalnya anak dari TK ke SD ya, Kak. Itu memang benar-benar ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, satu-satunya motoriknya, sensoriknya itu udah siap belum ya menerima. Atau misalnya atensi anak gitu kan ya. Bisa nggak ya fokusnya tuh lebih lama daripada yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk anak pemalu gitu kan. Nah, itu gimana ya nge-treatmentnya gitu. Kadang bunda-bunda kan ya sedikit berkecil hati gitu ya. Ya, nih anakku masih pemalu kayaknya belum sekolah aja deh gitu. Tapi sebenarnya dari segi ilmu psikologi gitu kan ya. Khususnya untuk anak itu gimana sih nge-treatmentnya? Ya, sebenarnya untuk anak malu gitu ya. Itu pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau misalnya anak malu terus kita harus gimana? Sebenarnya jangan sampai kita memaksakan dia untuk langsung tidak malu gitu. Karena ya kayak kita aja deh gitu ya orang dewasa masuk misalkan ke tempat baru. Kita ada malu-malunya nggak sih gitu? Iya kan? Sama anak-anak juga gitu. Karena mereka perlu memproses gitu sebenarnya. Mereka sedang adaptasi. Mereka tuh lagi di dalam dirinya sedang melihat nih lingkungan aku kayak apa ya. Lingkungan ini aman nggak ya buat aku? Kayak gitu. Aku bisa mengekspresikan diriku di sini nggak ya? Ada orang yang bisa aku percaya nggak ya gitu. Dan ketika tempatnya si anak ini, dia udah melihat oh ternyata tempatnya aman buat aku. Oh ternyata ada orang yang bisa aku percaya di situ. Jadi mungkin itu rasa malunya bisa diminimalisir. Karena dia merasa aman. Ini tempatnya aman. Sama kan kayak kita ketika kita merasa oh tempat ini aman buat saya nih gitu ya. Kita jadi kayak oh mulai percakapan, mulai lihat sana sini kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat dari sisi kepercayaan diri si anak gitu. Selama ini anak diajak nggak untuk berlatih percaya diri? Atau misalkan yaudah di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Atau misalnya di rumah aja tapi jarang dipuji misalnya. Jadi istilahnya kita perlu mengisi bekal kepercayaan diri itu gitu. Sama seperti orang dewasa. Jadi gampangnya nih ya, kak bunda-bunda yang di rumah ketika kita melihat anak seperti itu. Coba deh kita lihat ke diri kita sendiri. Biar kita nggak malu tuh gimana sih gitu. Jangan lupa dikasih pujian. Jangan lupa diapresiasi juga gitu. Sekecil apapun gitu karena sesimpel-sesimpel misalkan di rumah aktivitasnya itu membereskan piring setelah selesai makan. Dia naruh ke belakang. Nah itu perlu diapresiasi juga gitu. Karena dia dapat pengalaman positif kan gitu. Nah itu oh iya ternyata apa yang aku lakukan baik nih gitu. Jadi aku dipuji kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi bekal untuk ya itu percaya diri di luar juga. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil. Bukan yang tiba-tiba malu terus langsung diikutin. Nggak apa-apa gitu ya. Kegiatan yang jedir kamu harus percaya diri. Waduh tenang sabar gitu ya dilihat. Terus ya bisa ditanya juga sih ke anaknya kayak misalkan. Kenapa? Apa yang ngebuat malu? Misalkan ternyata dia ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh kayak teman-teman gitu misalnya. Nah berarti kan perlu disemangatin nih gitu. Perlu diyakinkan bahwa ternyata kamu bisa loh kayak gitu. Jadi jangan lupa kita ngobrol sama anak biar kita tahu kenapa sih sebenarnya dia tuh malu atau nggak nyaman gitu sih kira-kira. Oke berarti intinya sih untuk anak harus penuhi kebutuhan amannya dia gitu ya. Maksudnya karena kalau dia tidak aman kemudian dia merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak keluar tuh hal-hal yang perlu dieksplorasi dari dia gitu ya kak ya. Betul, betul. Nah kalau misalnya terkait self-diagnose gitu kan. Ini sekarang kayaknya lagi bukan jadi trend sih tapi memang banyak diperbincangkan gitu ya kak ya gitu. Apalagi khusus untuk bunda misalnya yang merasa ya pasti kan kehidupan tuh warna-warninya gitu kan. Apalagi kalau udah punya anak gitu kan pasti harus di mindset ibu yang bahagia adalah ibu yang bahagia anaknya juga bahagia gitu kan. Tapi kan terkadang ya sebagai ibu ya pasti adalah sedihnya, marahnya gitu ya. Nggak selalu bahagia dalam hal yang senang gitu kan ya. Nah sebenarnya gimana sih kak mencegah hal itu gitu supaya bunda itu tidak cepat melakukan self-diagnose itu gitu. Jadi sebenarnya sekarang emang lagi banyak sekali gitu ya yang langsung self-diagnose. Kenapa? Karena sumber informasi udah cepat banget sekarang. Di Instagram edukasi tentang kesehatan mental sudah banyak sekali. Di internet juga kita search aja langsung keluar gitu kan semuanya. Sehingga ketika kita lihat karakteristiknya loh kok mirip ya gitu sama apa yang saya rasakan gitu. Dan biasanya langsung ngecap-ngecap. Aku banget gitu ya. Aku banget plus dengan istilah-istilah psikologisnya gitu ya. Misalnya aduh mood swing nih, aduh bipolar nih, aduh sindrom ini nih gitu ya misalnya. Nah ya mungkin kita secara manusia otomatis aja gitu ya langsung memberikan label terhadap itu. Tapi ya ke depannya harus lebih ini sih apa namanya melihat lagi apakah benar saya seperti itu gitu. Jadi kalau bunda-bunda misalkan merasa sedih atau merasa stres gitu ya. Atau merasakan emosi-emosi yang nggak nyaman lainnya ya sebenarnya ya nggak apa-apa. Nah karena ya juga manusia gitu ya emosi kan sangat banyak gitu ya nggak cuma seneng-seneng aja. Jadi it's oke. Nah ketika itu bisa bunda olah sendiri ya sudah gitu. Tapi dibandingkan self-diagnose terus jadinya kepikiran terus jadinya berdampak ke mana-mana. Ke anak, ke situasi di rumah gitu ya misalnya. Nah sebenarnya kita bisa sih sharing dengan orang yang kita percaya atau pergi ke profesional untuk melihat ini sebenarnya saya nggak nyamannya itu kenapa ya gitu. Jadi karena gini, nggak semuanya berujung diagnosa gitu. Nggak semuanya berujung kamu apa namanya. Di phonis gitu ya. Ya kamu di phonis, kamu di diagnosa ini gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya sampai ke diagnosa atau perlu diagnosa gitu. Kadang kan emang ternyata perlu didengarkan saja atau perlu dibantu untuk ini sebenarnya jalan keluarnya yang baik seperti apa kayak gitu. Atau dibantu untuk mengolah rasa takut mungkin atau apa gitu. Jadi nggak harus yang datang terus dengan diagnosa itu nggak harus kayak gitu. Jadi ya bisa datang ke profesional, menceritakan gitu. Terus akhirnya apa ya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut gitu misalnya. Gitu sih. Berarti ketika merasa nyamannya itu udah semakin besar gitu ya, itu bisa jadi tanda bahwa bunda perlu ke psikolog gitu ya. Oke, iya. Jadi mungkin pertanyaan jadi kapan ya saya perlu ke psikolog gitu ya. Jadi jadinya kayak, apakah setiap saya terus langsung ke psikolog gitu ya misalnya. Kapan akhirnya bunda gitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih kak bunda-bunda ini perlu ke psikolog gitu kan. Karena banyak yang apa ya, banyak yang takut gitu kan ke psikolog itu. Ah nanti dikatain, kena gangguan jiwa gitu kan. Atau ternyata udah punya tanda-tanda gangguan jiwa kayak gitu loh kak. Kapan sih sebenarnya gitu? Iya, jadi pergi ke psikolog itu bukan sesuatu hal yang memalukan sih sebenarnya gitu ya. Karena pergi ke psikolog atau ke profesional yang bersangkutan gitu ya. Itu adalah cara kita untuk membantu diri kita sendiri sebenarnya. Karena ini jadinya nyambung nih sama pertanyaan kapan sih sebenarnya kita perlu ke psikolog gitu. Ada stres sehari-hari atau rasa nyaman sehari-hari yang kita bisa olah sendiri. Gitu kan misalkan stres habis kerja, habis itu setelah kerja me time bentar stressnya hilang. Me time ya, bukan healing ya kak ya. Me time ya. Ada tuh satu istilah lagi ya. Iya gitu. Jadi ada yang bisa kita olah sehari-hari tapi ada yang perlu bantuan tadi. Oke nah terus kapan sih kita perlu ke psikolog? Ketika kita merasa kayaknya saya butuh bantuan, saya sudah tidak bisa, orang sekitar saya juga rasanya bukan kapabilitasnya di situ. Dan oke kayaknya saya perlu ke psikolog untuk hal ini gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, ke psikolog itu bukan harus selalu bermasalah dulu. Gitu. Jadi sama aja misalkan kayak kita bisa pencegahan, persiapan kayak gitu. Kayak contohnya misalkan ke psikolog untuk jenjang karir. Itu kan persiapan. Ke psikolog untuk mempersiapkan memiliki anak gitu. Misalkan ayah bunda ini habis menikah gitu ya. Lalu persiapan apa ya yang perlu saya siapkan secara mental untuk memiliki anak gitu. Atau misalkan persiapan pernikahan kayak gitu. Jadi tidak harus selalu masalah. Tapi memang butuh persiapan dan butuh area profesional di psikolog seperti itu. Atau misalkan perlu untuk penentuan pengambilan keputusan. Kayaknya kalau di area pendidikan gitu ya kan kayak anak saya gitu ya dari TK mau masuk ke SD gitu. Anak saya baiknya ke SD formal atau non formal ya gitu misalnya. Dengan misalkan udah kelihatan banget nih potensi anaknya. Atau anaknya cocok yang di sekolahnya kelasnya besar atau kelasnya kecil ya kayak gitu misalnya. Nah itu kan juga bisa bagian untuk pergi ke psikolog gitu. Jadi bukan berarti kamu ke psikolog tuh kamu langsung salah banget gitu loh. Salah bermasalah itu ya gak selalu gitu. Jadi gak apa-apa kalau bunda mau ke psikolog atau membawa anaknya ke psikolog gitu. Karena itu adalah bentuk membantu gitu. Membantu kehidupan kita. Agar kita kan bisa lebih optimal sehari-hari. Agar tidak terganggu lagi misalkan merasa aduh kayaknya rasa ketakutan ini mengganggu keseharian saya. Bahkan orang di sekitar saya juga jadi stres ngeliat saya sedih gitu misalnya. Nah itu bisa ke psikolog. Oke jadi untuk bunda-bunda itu jangan takut ke psikolog gitu ya. Mau check up boleh mempersiapkan misalnya sebelum bunda mempersiapkan anak untuk masuk sekolah bundanya juga harus siap dulu ya gak ya. Itu juga bisa jadi alternatif ke psikolog gitu. Dan karena memang benar gitu ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan ada masalah dulu dari ke psikolog gitu ya. Tapi antisipasi dulu juga bisa gitu ya gak ya. Kita balik lagi ke aktivitas Katika nih ya. Kalau tadi Nes Indonesia itu berbicara tentang bagaimana pelayanan psikolog tentang pendidikan. Misalnya untuk anak. Nah kalau mentari anakku gitu. Sebenarnya sama sih di Nes Indonesia maupun di mentari anakku. Karena kan area aku di area psikologi pendidikan. Jadi sama keduanya melayani area kayak tadi tes minat bakat, kesiapan sekolah, area-area belajar, motivasi belajar, strategi belajar seperti itu. Jadi sama cuman beda tempat taktik aja gitu. Oke. Kalau bicara tes minat bakat anak nih Kak. Karena banyak juga kan sebenarnya orang tua yang menginginkan anaknya seperti A, B, dan C. Tapi sedangkan misalnya keinginan anak berbeda dari orang tua gitu. Nah bagaimana sih Kak untuk meminimalisir gapnya itu gitu. Oke. Nah yang perlu diingat juga nih ya bunda kalau anaknya masih kecil, masih TKS, SMP itu sebenarnya. Masih areanya masih eksplorasi gitu. Jadi kita lihat si anak ini tuh senengnya di mana. Jangan lupa anak yang penting tuh gembira gitu ya. Jangan lupa untuk itu. Jadi kita lihat nih anak seneng di mana ya gitu. Karena kelihatan banget deh kalau anak-anak itu bosenan gitu. Jadi dia lagi semangat banget nih bulan apa gitu nyobanya masak terus. Tapi bulan depan udah bisa gak masak lah gitu. Karena mereka lagi apa? Mereka lagi eksplorasi. Biarkanlah gitu. Mereka lagi mencari-cari gitu ya. Namun memang ada beberapa yang secara khusus udah kelihatan di awal misalnya memang cerdasnya di area musik. Dan emang dia seneng. Nah mau mendalami di situ ya silahkan. Tapi jangan menutupi si anak untuk eksplorasi bidang lainnya juga. Karena eksplorasi itu penting. Kenapa? Karena jadi si anak ini melihat dunia. Bayangkan misalkan kayak kotak gitu ya. Cuman diajak eksplorasi di kotak ini. Ya dia cuman taunya ini. Dan jadinya kelihatannya oh dia memang minat di sini. Padahal ternyata bukan semata-mata dia cuman minat di situ. Tapi karena emang areanya cuman itu. Ketika kotaknya dibesarin lagi. Pas dilihat eh ternyata si anaknya di area lain gitu ya. Apa namanya? Mau sukanya gitu. Mau bisanya kayak gitu. Jadi eksplorasi itu penting sekali di masa anak-anak. Makanya nyoba ini, nyoba itu. Besok mau apa. Hari ini mau apa. Itu bisa beda-beda. Karena emang lagi eksplorasi kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan untuk minat dan bakat anak. Terutama tentang area yang mau diperdalam gitu ya. Kita perlu lihat dari beberapa sisi. Kan ada minat, ada bakat gitu. Nah bakat itu dari area intelijensi dan keterampilan si anak gitu ya. Jadi intelijensi itu kan ada yang multiple intelligence itu ya. Jadi emang bermacam-macam. Nah itu perlu dilihat juga secara kemampuan kognitif. Si anak ini mampu di area mana gitu. Oke di area mana gitu. Dan diseimbangi dengan minatnya gitu. Jadi misalkan memang dia bisa banget matematika. Tapi minatnya bukan di situ. Minatnya di seni misalnya. Kayak gitu. Dan dia bisa melakukan kesenian itu menggambar gitu misalnya. Ya gak apa-apa beri kesempatan dia untuk memperdalam di area gambar. Kayak gitu. Jadi kenali anak untuk akhirnya nanti. Bisa mengarahkan gitu ya. Akhirnya bisa mengarahkan. Anak senang di mana, kemampuannya oke di mana gitu. Jangan sampai. Kenapa kita harus lihat kemampuannya juga gitu selain minatnya. Misalnya, kenapa? Karena untuk melakukan sesuatu kan perlu keterampilan ya gitu. Perlu daya pemikiran kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti anak tergopoh-gopoh gitu. Karena ya memang kemampuannya bukan di situ gitu. Misalkan setelah menonton itu bunda bisa bantu. Untuk melanjutkan di rumah. Contoh. Dek, tadi kan adek nontonnya itu ya bentuk. Sub indo by broth3rmax